Intro Beredar sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang tiba di suatu tempat Dinarasikan, mereka adalah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang baru saja tiba di Bandara Halueleo, Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara Akun Twitter at Umar Alims mengunggah video berdurasi 1 menit tersebut Ia menambahkan narasi bahwa setiap hari sebanyak 30 TKA asal Tiongkok tiba di Bandara Halueleo Benarkah setiap hari ada 30 TKA Tiongkok tiba di Bandara Halueleo? Dari penelusuran kami, faktanya video itu memperlihatkan peristiwa lama atau jauh sebelum pandemi COVID-19 Video yang sama pernah diunggah kanal Youtube Naira.id pada 1 Desember 2015 Selain itu, akun Twitter at Bapaknya Zafran juga menyangkal unggahan tersebut Ia menyertakan tangkapan layar video dari kanal Youtube PGMC TV sebagai bukti Kanal PGMC TV juga mengunggah video serupa pada 11 April 2018 Kesimpulannya, klaim bahwa setiap hari sebanyak 30 TKA asal Tiongkok tiba di Indonesia lalu Bandara Halueleo, Sulawesi Tenggara adalah salah Faktanya, video itu memperlihatkan peristiwa lama atau jauh sebelum pandemi COVID-19 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.